Kata kunci Al-Quran Bagi umat Islam yang benar-benar meneliti dan mengkaji Al-Quran Maka akan mendapati suatu teka teki Dimana di dalam teka teki tersebut seperti sebuah teka teki harta karun Di dalam surat Al-Fatihah pembuka dan di dalam surat An-Nas sebagai penutup Al-Quran Disanalah terdapat suatu kata kunci tentang inti sari Al-Quran Dalam surat Al-Fatihah ada kata Robbil Alamin Di dalam surat An-Nas ada kata Robbil Nas Satu suku kata yang sama yaitu Rob Yang artinya pengatur Dimana Allah sebagai Rob Berarti Allah memiliki aturan Yang kedua adalah Maliki Yaumid Bin Di dalam surat An-Nas pun terdapat Maliki Nas Dimana Malik tersebut artinya adalah Raja Jika sandainya Allah sebagai Raja Artinya Allah memiliki kerajaan Atau Mulkiyah Dan yang terakhir adalah Iyaka Na'abudu Yang artinya Kepadanyalah aku menyembah Kami menyembah Ilahin Nas Hanya kepadanyalah manusia menyembah Sesembahan manusia Beda kata ilahi dengan Na'abudu Namun sama makna Seperti makan dan sarapan Tiga kata ini yaitu perumpamaan dari sebuah pohon yang baik Di dalam surat Al-Ibrahim ayat 24 dan 25 Sesungguhnya perumpamaan pohon yang baik adalah Akarnya yang teguh Batangnya yang kokoh Dan menjulang ke angkasa Dan memberikan buah pada setiap musimnya Dimana perumpamaan itu adalah Romb Rububiah Artinya aturan Hukum Diumpamakan dengan akar Apabila hukumnya baik Maka Mulkiyah Atau kerajaannya pun akan baik Dan umat Uluhiah buahnya pun Akan makmur Namun fenomenal yang ada di Indonesia saat ini adalah Hukum Yang telah dimanipulasi oleh uang Membuat negara menjadi kering kerontang Pancasila pun Dengan lambang garuda Hanya sebagai Sesuatu yang diatas namakan saja Sehingga dikurung di dalam sebuah kurungan nafsu Dan umat pun akhirnya menjadi kering kerontang Ini adalah perumpamaan negara yang banyak koruptor Begitupun Perumpamaan lain Dalam sisi lain Ada suatu negara yang tersembunyi Yang menyebutkan dirinya sebagai negara Islam Indonesia Menggunakan hukum Al-Quran Padahal itu adalah hukum Tradisi orang Qurais Sehingga itu hanya menyengetkan Umat-umat yang meyakininya Perumpamaan itu Seperti sebuah pohon yang kering Ini adalah perumpamaan negara Islam Sedangkan Setelah kehancuran Setelah satu pohon hancur dan kering kerontang Tak lama dan jatuh Tak lama kemudian Tumbuhlah tunas-tunas baru Dan ini adalah tunas baru Memiliki akar yang teguh Cabang Dan batangnya yang kokoh Buahnya yang makmur Yang kelak Akan terbuka Kunci harta karun Dan kekayaan emas Sehingga menjadi negara yang makmur Sentosa Sejahtera Ini adalah Lukisan Yang berjudul Kiamat Kehancuran Dan kebangkitan kembali Bangsa Indonesia Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih